Kependam Jaya Kolonel ARH Herwin BS mengungkapkan Oknum TNI FS yang membantu Rahel V-nya kabur dari karantina telah dinonaktifkan. Selanjutnya Oknum TNI tersebut dikembalikan kesatuan. Kolonel ARH Herwin BS menyebut Oknum TNI tersebut mengaku tidak menerima imbalan. Ia juga mengatakan bahwa FS sudah dinonaktifkan untuk kemudian dikembalikan kesatuan. Sedangkan mengenai sanksi yang diberikan untuk Oknum TNI FS, saat ini masih menunggu penyelidikan dari polisi militer apakah nantinya ada hukuman disiplin atau hukuman pidana. Namun berkaitan dengan kemungkinan pemecatan Oknum FS ini, Herwin belum bisa menjawab. Hal itu ia utarakan dalam salah satu kanal Youtube pada Jumat 15 Oktober 2021. Diketahui, Kodam Jaya selaku Komando Tugas Gabungan Terpadu COVID-19 telah merespon viralnya berita soal Rahel V-nya yang kabur dari RSDC Wisma Atlet Pademangan. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan ada Oknum TNI yang ikut terlibat hingga akhirnya Rahel V-nya berhasil kabur dari karantina. Pemeriksaan dilakukan dari hulu sampai ke hilir alias dari bandara sampai dengan RSDC Wisma Atlet Pademangan. Sebelumnya, hal itu disampaikan Herwin melalui keterangan tertulis pada Rabu 13 Oktober 2021 lalu. Hasilnya sementara diketahui Oknum TNI tersebut berperan mengatur Rahel V-nya supaya bisa melewati prosedur yang telah ditetapkan bagi setiap orang yang baru saja tiba dari luar negeri. Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan selebgram Rahel V-nya harus kembali ke karantina dan dihukum agar tidak melanggar lagi. Hal itu merespon kaburnya Rahel V-nya saat menjalani karantina COVID-19 usai bepergian ke Amerika Serikat. Ia pun menyesalkan kasus tersebut. Lantaran karantina harus dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari risiko penularan virus corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!